Shalom, puji Tuhan silahkan duduk sejarah anugerah yang Tuhan beri kepada kita satu kesempatan dari Tuhan dan dari semua pelayanan Tuhan dimulai dari kelahiran sampai puncak pelayanannya yaitu kematiannya di atas kalvari ini semua ada tujuan dari kematiannya maka menghasilkan kebangkitan sebab ini masih bicara mengenai kebangkitan sampai nanti tanggal berapa Mei itu kenaikan ke sorga nah saudara segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan itu mengandung makna, mengandung tujuan mati untuk menebus dosa kita lalu bangkit nah kira-kira Tuhan bangkit untuk siapa ya apa untuk pribadinya, untuk egonya yang supaya dia nyatakan kepada dunia lihat nih aku udah bangkit nih memang pada saat dia tergantung di keus salib dia ditantang kalau engkau anak Allah turun dari salib baru kami percaya ditantang mujizat dia sudah lakukan banyak mujizat tapi keadaan waktu dia mati di keus salib itu ditantang sama Ali Taurat, imam-imam kepala kalau engkau anak Allah turun dari salib kami baru percaya nah kira-kira saudara Tuhan bisa gak turun dari salib lakukan mujizat bisa gak sebab tantangannya mereka percaya loh iya tuh kadang-kadang kan kita berpikir mujizat itu akan membuat banyak orang bisa jadi percaya tetapi Tuhan tidak turun dari salib karena Tuhan harus mati di keus salib untuk menebus dosa sebab sumber dari semua mujizat adalah adanya penebusan dosa adanya pengampunan dosa tetapi pada saat dia mati, waktu dia tergantung, waktu ditanya begitu, ditantang begitu dia gak berkata dalam artinya gini, tunggu ya tanggal mainnya ya tiga hari aku bangkit, aku akan buktikan bahwa aku ini adalah anak Allah kira-kira begitu gak saudara? apa tujuan Tuhan bangkit ingin membuktikan bahwa dia lalu dia tampakan kepada imam kepala, kayafah, sanas, dan orang-orang, pelatus, dan lain sebagainya nih liat aku bangkit kira-kira begitu? untuk egonya? kebangkitannya untuk egonya dia? kira-kira begitu? kalau gitu kebangkitannya untuk siapa? halo untuk siapa kebangkitannya? untuk kita untuk siapa? katakan untuk saya untuk siapa? iya siapa yang percaya kebangkitan Tuhan itu untuk kita? nah kebangkitan ini seperti sebuah fasilitas kayak mik ini sebuah fasilitas ya gembala kita kan bilang mik ini fasilitas jadi saya mesti gunakan fasilitas ini karena ada banyak berguna buat banyak orang betul ya? betul saudara ya? saya sih memang juga kalau misalnya saya gak pakai mik bisa juga saya bilang nah ini fasilitas nih juga meringankan suara saya supaya jangan terlalu serah ya kan? kebangkitan itu suatu fasilitas sebenarnya yang Tuhan sudah sediakan sama seperti ini sebuah fasilitas fasilitas dari gereja disediakan oleh gereja untuk saya kotbah dibantu sama mik saya ambil fasilitas ini saya ambil saya pakai ingat ya fasilitas itu Tuhan sediakan kuasa kebangkitan amin nah kita lihat dulu di dalam kisahnya Yohanes fasal 21 mari kita baca dimulai dari ayat 1 sampai 14 saya ingin mengajak kita baca bersama-sama tapi bergiliran saya baca ayat 1 saudara ayat 2 dan seterusnya sampai dengan ayat 14 ya Injil Yohanes fasal 21 ayat 1 saya baca nanti saudara 2 dan seterusnya sampai 14 ya oke yang sudah menemukan katakan amin oke kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Dano Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut saudara kata Simon Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan engkau mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa kata Yesus kepada mereka hai anak-anak adakah kamu mempunyai lauk pauk jawab mereka tidak ada maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan diatasnya ikan dan roti Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka demikian juga ikan itu sama-sama itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati ya setelah ya jadi saat itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dimana keadaan murid-muridnya sebenarnya sedang dalam keadaan hopeless sedang dalam keadaan tidak ada harapan mengapa? karena saat itu Petrus yang kerjaan awalnya ini kerjaan awalnya menangkap ikan lalu Tuhan bawa dia untuk meningkat yaitu menjala manusia itu sebuah peningkatan loh ikan sama manusia lebih beragam manusia jadi Petrus sudah meninggalkan semua pekerjaan lamanya lalu Petrus ikut Tuhan ya kurang lebih tiga tahun setengah lah kurang lebih atau tiga tahunan lah kira-kira begitu dia ikut Tuhan selama tiga tahunan lah kita katakan tiga tahun bayangkan tiap-tiap hari denger suara Tuhan tiap-tiap hari denger ajaran Tuhan lalu ujung dari pelayanan Tuhan itu yang diharapkan oleh Petrus dan murid-muridnya dia adalah menjadi raja tapi singkatnya dia mati sampai Petrus yang tadinya begitu berani aku akan mati bersama-sama dengan kamu eh diomongin atau di di diomongin sama kalau istilah Jawa itu ndok-ndok pembantu oh ketakutan Petrus nyangkal Yesus tiga kali singkat ceritanya Petrus mah denger setelah tiga hari kemudian karena Tuhan juga bilang aku nanti mati tapi tiga hari kemudian aku bangkit tiga kali loh Tuhan ngomong sama murid-murid tiga kali itu didengar oleh mereka semua termasuk Petrus Yohanes Yakobus ini murid-murid andalan Tuhan tapi kenyataannya pada saat Yesus hari minggu setelah dia mati kemudian hari minggu itu adalah hari kebangkitan harusnya karena mereka bisa ngitung mereka ini bukan anak kecil bisa ngitung ini pasti bangkit nih jadi mereka itu tidak datang ke kubur untuk mengharapkan satu berita besar Yesus bangkit enggak singkat ceritanya Yesus bangkit heboh dan kalau kita lihat disini ini ketiga kali loh Yesus bangkit menampakkan diri dalam tubuh kebangkitan tapi masih tetap belum dikenal ini perhatikan ya tiga kali kalau oke pertama kali oke lah pantas lah enggak dikenal oke lah ini ketiga kalinya jadi udah pernah Tuhan tampakkan diri kepada murid-murid tapi enggak dikenal jadi mereka ini saudara dalam benak pikiran mereka masih mengakui Yesus mati mereka masih bersedih mereka masih muram mereka hopeless dan Petrus yang hopeless ini saudara adanya di pantai saudara pernah jenuh enggak pernah merasa enggak ada harapan pernah enggak ngalami peristiwa itu pernah pernah ya coba yang pernah saya juga pernah nah Petrus lagi dalam keadaan hopeless lagi dalam keadaan titik jenuh dia adanya di pantai makanya dia ngomong gini aku mau nangkap ikan deh ya iya sih ada di pantai kalau dia ada di gunung mungkin enggak ada pemikiran seperti itu betul ya nah itulah sebabnya saudara manusia ini ada titik kelemahannya jadi makanya kita jangan deket-deket sama dosa jangan deket-deket sama komunitas yang enggak baik kita sudah tinggalin komunitas itu Petrus sudah tinggalin pekerjaan menangkap ikan betul kan betul ya tapi kembali lagi ke situ ini kan berarti kemunduran ke titik nol apa yang dulu ditinggalkan balik lagi oh saya mah udah lepas dari judi ke Singapura mampir cuman main doa iseng-iseng iseng-iseng lama-lamanya enggak tahan lah oh cuman sedikit iya lama-lama gede ntar udah kembali kejerat judi lagi gigit jari bangkrut harta aku itu gara-gara iseng-iseng kita sudah bebas dari narkoba misalnya tapi kelompok kita masih kita masih ngikut di komunitas narkoba iya lama-lama kena lama-lama pasti jatuh betul enggak itulah sebabnya disini ada kul saya enggak tahu berapa banyak kul ayo itu dia kejar jangan cuman diam di rumah aja ikut komunitas yang baik petrus ini kalau ada di gunung mungkin enggak jatuh mungkin enggak nangkap ikan lagi diadanya di pantai ya iyalah lagi hopeless lagi titik jenuh lagi lemah di pantai iya iya aku menangkap ikan petrus ini kan pemimpin yang lain bilang yaudah deh gue ikut sama lu deh gitu ya makanya hati-hati nih pemimpin nih kita pemimpin rumah tangga pemimpin rohani entah sebutnya apa pengerjaka full tamer kita ini mimpin orang loh kalau kita bawa kalau kita ke jurang mereka juga ke jurang hati-hati amin amin para pemimpin kepala rumah tangga laki-laki itu pemimpin loh tapi ibu-ibu juga pemimpin ibu-ibu kan punya anak mimpin anak jadi semua kita pemimpin deh hati-hati amin serah yang pertama kita harus pimpin diri kita sendiri nih oke itu keadaannya dan keadaan mereka ini waktu Petrus mau nangkap ikan waduh sederhana ya lalu kemudian mereka berusaha bayangin nih semalem-maleman labu sono labu sini gak dapet apa-apa nol ikan satu aja gak dapet yang kecil aja gak dapet yaudah lapar capek pulang kan Tuhan itu tahu semua Tuhan tahu keadaan murid-murid lagi hopeless Tuhan tahu ya kan makanya karena Tuhan tahu dan Tuhan sayang Tuhan hadir di sedikit menjelang sudah siang mendekati siang kalau di laut saudara itu jelas sekali di pantai orang itu pasti jelas Tuhan hadir dengan tidak beda dengan pada saat dia belum bangkit karena wajahnya itu gak berbeda suaranya gak berbeda betul gak betul gak waktu Tuhan belum bangkit nih atau waktu Tuhan belum mati misalnya nih hidungnya ya begitu ya waktu dia bangkit gak lebih mancung kan betul gak matanya kan gak lebih sipit atau gak lebih belok kan betul gak betul gak betul kan suaranya kan gak lebih sok-sok ibawa gitu jadi waktu pas belum bangkit cempreng-cempreng gitu ya udah begitu bangkit suaranya rada ibawa enggak gitu pasti betul kan tiga setengah tahun loh tiga tahun lah tiga tahun bersama dengan Yesus tiap-tiap hari Tuhan baru pisah dengan mereka tiga hari saya bulan apa ya kemarin bulan-kemarin bulan Maret bulan Maret berarti ada dua bulanan kurang lebih ya yang pernah lihat saya di bulan Maret coba angkat tangan pangling gak sama saya hah pangling gak dua bulan loh pangling gak dua bulan enggak kan ini kan kelewatan Tuhan cuma gak ada tiga hari dia muncul dalam tubuh yang sama hanya dalam kemuliaan tapi tubuhnya sama tidak ada yang beda dengan bentuk hidung yang sama bentuk wajah yang sama suara yang sama tapi gak dikenal memang sih ya kalau lagi mundur nih lagi mundur memang sedikit sensitif ini kalau lagi mundur terus kita ngajarin ini kalau kita besuk orang yang mundur ya ini kan ketidik nol mundurnya terus kita ngajarin eh kamu ini jangan mundur nanti kamu jatuh dalam pencobaan pasti gak mau lagi karena sensitif udah mundur gak ada apa-apa lagi gak dapat apa-apa udah kerja keras nihil gak punya makanan gak punya duit pasti sensitif itu orang betul gak? betul gak bener? wah kita disemprot kalau kita dateng ah doa-doa apa sih doa? ah udahlah males sama aja itu orang mundur makanya untuk untuk mengembalikan mereka itu gak mudah loh tapi Tuhan punya strategi Tuhan ada disitu lalu ungkapan Tuhan itu sebuah perhatian sebenarnya anak-anak itu perhatian berarti Tuhan tampil sebagai apa? halo Tuhan tampil sebagai apa? Bapak oh Bapak itu kan penuh perhatian anak-anak cuma dia merendahkan diri karena dia sepertinya butuh adakah lauk pauk? sepertinya Tuhan butuh kan? betul ya? halo betul gak? iya kan? apa Tuhan butuh lauk pauk? enggak buktinya waktu mereka udah dapet nih ada kajaiban lalu mereka ke pantai kan? apa yang mereka lihat? ada api ada arang ada kayu ada roti ada ikan sebenarnya Tuhan tuh gak butuh Tuhan bisa menciptakan apapun Tuhan ada kok tapi Tuhan itu mulai merendahkan diri seolah-olah butuh iya kan? anak-anak ada lauk pauk saudara Tuhan lewat gereja ini seolah-olah Tuhan itu butuh via gereja ini maksudnya butuh tanah yang dibeli itu kan seolah-olah Tuhan butuh ya butuh saya ya itu Tuhan merendahkan diri sebenarnya kalaupun nih kalaupun jemaat gak bisa ah saya gak korban deh Tuhan bisa gerakan banyak orang untuk berkorban betul kan? tapi kalau itu kalau Tuhan meminta kita untuk berkorban padahal bukan Tuhan Tuhan itu gak butuh sebenarnya gak butuh uang kita dia kaya kok tapi kalau memang kita diminta untuk berkorban itu ada maksud dari Tuhan karena Tuhan sedang merendahkan diri supaya terjadi komunikasi gitu loh supaya terjadi hubungan hubungan itu penting saudara anak-anak ada lauk pahuk gak ada terus Tuhan bilang labukan jalamu ke sebelah kanan dilabukan dapet ikan besar dapet ikan banyak dapet berkat banyak wow ini kuasa kebangkitan mari kita simak ya kuasa kebangkitan itu saudara perhatikan ya saat itu mereka sudah semalem-maleman ini lagi mundur dan mereka sudah semalem-maleman gak dapet apa-apa kalau orang kerja semalem-maleman itu adalah kerja keras yang melelahkan sekali betul saudara saudara kerja di kantor nih belum beres bawa pulang lalu semalem-maleman saudara kerja tapi gak dapet apa-apa itu lelah loh rasanya ada kecewa mungkin ya ada penat ada capek itu keadaan murid-murid jadi mereka ini sudah semalem-maleman gak dapet apa-apa yaudah mereka pulang sedang menuju ke arah pulang Tuhan ada disitu tapi Tuhan tidak dikenal sama mereka tapi dengar baik mari kita simak dulu kita baca Injil Lukas fasal 5 sebab ini mirip keadanya mirip suasana ini seolah-olah seperti dikembalikan oleh Tuhan Injil Lukas fasal 5 mari kita lihat saya baca ayat 3 iya Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan nah gitu kan ya perhatikan ya jadi Tuhan di Injil Lukas fasal 5 ini sebelum dia bangkit nih dia udah minjem perahu Simon minjem perahu Simon buat ngajar ya kan perahu Simon dipinjem buat ngajar setelah selesai kalau Tuhan itu gak mau berhutang ini perahu sudah dipinjem makanya Tuhan mau berkati perahu Simon ini nah Tuhan bilang sama Simon Simon kalau ingin dapat ikan bertolaklah ke tempat dalam kira-kira itu masuk akal gak masuk akal gak kalau untuk nelayan mau dapat ikan bertolaknya ke tempat dalam masuk akal gak masuk akal kan betul ya jadi artinya gini kalau engkau ingin mendapatkan yang lebih banyak kalau engkau ingin mendapatkan orderan yang lebih banyak modalnya mesti banyak mesti gede masuk akal gak kalau setelah mau untung besar tapi punya modal sedikit gak masuk akal betul kan tapi kuasa kebangkitan gak bilang gitu mereka sedang menuju ke darat mereka dekat di pantai Tuhan gak nyuruh gini hey kembali lagi ke tempat yang dalam enggak yuk kita baca ulang yuk kita baca ulang perhatikan perhatikan ini mereka sedang menuju ke pantai artinya dekat dengan pantai itu tempatnya dangkal ayat 5 ya Yohanes Masa 21 kata Yesus kepada mereka hai anak-anak adakah kamu mempunyai lauk pauk jawab mereka tidak ada maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh itu kuasa kebangkitan kuasa kebangkitan itu adalah begini aku belum punya modal banyak kau gak pusing engkau tetap bisa dapat berkat besar biarpun kurang modal amin ya karena ini gini dia kan sudah menuju ke pantai udah dekat darat dan ayat berkata cuma 200 hasta saja atau kurang lebih 90 meter sebab satu wasa 45 cm 200 hasta itu kurang lebih ya 900 cm kalau gak peneknya cuma 90 meter karena Yesus bisa ngomong masih bisa berdialog betul kan betul kan belum 1 km ini artinya dekat dong saudara kira-kira saudara pendak ke pantai kalau tempatnya dekat dengan dengan darat itu berarti tempatnya apa dangkal tempatnya apa tempatnya apa dangkal kalau dangkal ada ikan gak ada kecil-kecil betul ya tapi apa yang disebut disini ikan-ikan besar itu kuasa kebangkitan biarpun di tempat dangkal berkatnya besar amin amin serah itu kuasa kebangkitan itu fasilitas kebangkitan jadi kalau saudara percaya bahwa Tuhan bangkit buat saudara jangan pernah sekali-kali ngomong gini modalku kurang aku gak maju karena modalku kurang siapa yang bisa pinjinin modal ya itu orang gak percaya kuasa kebangkitan kuasa kebangkitan itu gak pake mikir-mikir modal nanti makanya kita liat nih kuncinya dimana untuk dapet kuasa kebangkitan amin mau saudara dapet kunci kuasa kebangkitan coba yang mau nah ini ya nah ini setelah dengar baik itu yang pertama tuh jadi artinya biarpun tempat dangkal gak masuk akal sebenarnya tempat dangkal lewat ikan besar aduh gak masuk akal itu yang pertama ya kedua arahnya itu pasti nah itulah fasilitas kebangkitan Tuhan bilang arahnya pasti itu betul-betul dinyatakan oleh Tuhan lah bukan jalanmu kemana sebelah kanan mari kita baca di Inji Lukas ini belum bangkit jadi ada perbedaan antara belum bangkit dan sudah bangkit setelah selesai setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan Simon menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tetapi kan engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jalan juga perhatikan ya bertolaklah ke tempat dalam dan tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan tidak dikasih tahu arahnya mana mau ke kanan boleh mau ke kiri boleh mau ke depan boleh belakang boleh tapi kalau Injil Yohanes lain lain ayat 6 Injil Yohanes 21 maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu jadi kalau kebangkitan itu arahnya selalu pasti amin sebuah kepastian sebuah kepastian hasilnya juga pasti 153 ekor artinya hasil pasti kadang-kadang kita bisnis kadang-kadang kita hidup ini selalu adanya di persimpangan jalan makanya banyak orang yang nanya sama saya Pak Pendeta saya ini bingung bingung kalau orang bingung itu gak ngalami kebangkitan bingung arahnya mana ya mana yang saya harus ambil ya kuliah lah apalah kalau kuasa kebangkitan itu pasti arah pastinya di mana kanan amin mana kanan surah arah pastinya di kanan gak taunya dalam pengkotbah 10 ada maksud ih menarik sekali ya kita baca yuk pengkotbah 10 coba tolong diungkapkan pengkotbah 10 kita lihat pada ayat 2 pengkotbah 10 ayat 2 yuk sama-sama baca 2-3 hati orang berhikmat menuju ke kanan tetapi hati orang bodoh ke kiri tuh jadi arah pastinya artinya berhikmat amin arah pasti itu adalah hikmat makanya dapatkanlah hikmat hikmat inilah yang membuat sodara bisa berhasil hikmat hikmat inilah yang membuat kita punya jalan keluar dalam masalah yang kita hadapi tak kalah jalan tertutup hikmat bisa memecahkan masalah itu hikmat namanya hikmat ini adalah pikiran-pikiran yang secara spontan yang berasal dari Tuhan spontan saya ulang ya hikmat itu adalah pikiran-pikiran spontan yang muncul dari hati kita makanya seorang raja yang paling berhikmat namanya siapa Salomo raja ini berkata kepada Tuhan berikan kepadaku hati yang paham berikan kepadaku hati yang paham hati hikmat itu munculnya dari hati muncul dari hati hati ini tempatnya roh kudus makanya hikmat itu berasal dari roh kudus pikiran-pikiran yang spontan menciptakan ide-ide yang brilliant menciptakan ide-ide yang luar biasa hikmat itu adalah pikiran-pikiran yang muncul dari hati hati dari muncul dari hati karena roh kudus yang menciptakan menciptakan sesuatu yang luar biasa amin amin serah itu hikmat arah ke kanan arahnya pasti jadi kalau orang mengalami kuasa kebangkitan arahnya itu selalu berhikmat makanya dia mencari hikmat dia mencari hikmat seperti mencari permata dan emas jadi jangan cuman sekedar cari duit yang penting hikmatnya hikmat ini nanti bisa mengelola hikmat ini bisa memperbesar kapasitas itu hikmat dimana dapetnya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat makanya takut akan Tuhan jangan takut sama istri jangan takut sama suami doang jangan takut sama dosen killer jangan takut sama pendeta kalau sama pendeta ada pendeta ada gembala takut tapi kalau gak ada gembala di belakang ngomongnya ini tapi kita semua mau takut akan Tuhan ya amin serah supaya dapet hikmat dari Tuhan amin itu arahnya pasti kalau kebangkitan pertama kebangkitan itu dia gak pusing aduh saya bisnisnya cuma bisnis kecil loh modalnya cuma sedikit oh gak pusing kalau kuasa kebangkitan kau bisa diberkati dengan berkat yang besar bisa amin amin serah dan arahnya pasti lalu kuasa kebangkitan itu berbeda dengan sebelum bangkit mari kita terus lagi terus lagi di Injilukas karena ini perbandingannya ini menarik sekali menarik sekali ya perhatikan ayat 6 Injilukas 5 ayat 6 dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak kalau kuasa kebangkitan enggak sekalipun ayat 11 tuh Yohanes 21 ayat 11 Simon Petrus naik ke perahu lalu mengelah jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguhpun sebanyak itu jala itu tidak koyak wow ini kuasa kebangkitan jala itu tidak koyak kalau jalanya koyak berarti apa yang didapat molos lagi keluar lagi betul ya betul ya contoh kita sih dapat orderan banyak kita sih dapat uang banyak nih tapi bulan ini banyak keluar juga tiba-tiba mendadak anak sakit sakit rumah sakit bayar rumah sakit bayar dokter tiba-tiba ada yang musibah kan molos uangnya betul ya berkatnya sih banyak hari ini sih bulan ini sih luar biasa sebenarnya eh begitu di pembukuan kok pas eh malah kurang ya nah ini berarti ada yang ada yang keluar betul ya betul setelah ya koyak jalannya koyak kalau jala tidak koyak apa yang didapat itu didikmati bahkan dia bisa memberkati banyak orang karena dia penuh dapetnya nah ini untuk kasus ini Tuhan juga pernah menulis kita baca kitab Haggai sebentar kita akan lihat kasus yang ini kita lihat nih karena umat Israel pernah ngalami kasus gini gak taunya ada sesuatu nah Haggai pasal 1 ayat 2 yuk tolong disiapkan saya baca saja beginilah firman Tuhan semesta alam bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan lalu ayat 4 lompat apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik sedang rumah ini tetap menjadi rerun Tuhan ayat 5 oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam perhatikanlah keadaanmu kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit kamu makan tetapi tidak sampai kenyang kamu minum tetapi tidak sampai puas kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas dan orang yang bekerja untuk upah ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang jadi pundi-pundi berlobang sama juga dengan jala yang koyak dapetnya duit banyak tapi waktu sampai itu di kantor dikasih gajian sama bos banyak karena hasil kerja keras kita tapi begitu di tengah jalan karena kantongnya bolong kececer harta anugerah yang nemuin duit kita sampai pulang rumah mana duitnya kok tinggal sedikit karena pundi-pundinya berlobang kenapa karena Tuhan bilang karena engkau tidak memperhatikan rumah rohani ya kadang-kadang pagi-pagi mikirnya duit cari untung 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 padahal untung banyak loh dicari nama untung kan banyak sedangkan mesbah juga enggak baca firman juga enggak ini ada dua pengurapan sibuk rumah rohaninya berantakan loh terlihat dari mana itu sikapnya marah emosi hal-hal kecil kok emosi gampang emosi ini rumah rohaninya lagi gak diberesin buter-buter ngeluh itu rumah rohaninya gak beres kalau begitu kalau rumah rumah rohani yang beres itu memuji Tuhan dalam keadaan susah senang memuji Tuhan itu rumah rohani yang beres betul ya sabar itu rumah rohani yang beres ini enggak bentar-bentar istri domelin lah suami domelin lah anak-anak gak tau apa domelin bahkan nih ada orang yang bisikin nih bisikin saya tuh dia tuh yeeeh kita bisikin orang tentang gereja kok bisikin saya tuh sentimen terus tersinggungan nah itu dia karena rumah rohaninya gak diberesin tapi pagi-pagi mikirnya apa duit cari duit gimana ya cari pinjaman kemana ya buka kredit gimana ya betul apa bener nah saudara mari kita robah ini ini berarti ada yang gak beres jadi kalau saudara merasa orderannya sih banyak berkatnya sih banyak eh molos mulu keluar terus ada yang gak beres rumah rohani mungkin-mungkin saudara sih kelihatannya rajin ke gereja gitu ya dua pagi ada dua pengerja ada dua pengurapan ada tapi adanya itu sambil ngomel mana sih Tuhan kira-kira bener gak ya katanya janji doa sih datang doa tapi hatinya gak beres samimawon sama aja mesti beres amin amin masih ada yang ngeluh kan nih rumah rohaninya gak beres kalau ngeluh mesti bersyukur memuji Tuhan jangan memuji Tuhan disuruh buka mulut kan makanya kan gembala kita bilang bukalah mulut supaya diberi supaya penuh orang lain udah jingkrak jingkrak kelima terpujilah terpujilah namamu Tuhan kalau dia ngeliat kayak Mr. Bean ngeliat seperti gak ada ekspresif gitu loh ada yang mending tepuk tangan begini terus sepanjang dia ibadah begini terus ini ngapain sih apa memperhatikan orang gitu itu gembalanya itu pedeta ngomong apa dia itu tuh majelis itu apa rajin ke gereja tapi kalau ke gereja lagi pujian begini celingak celingung yang ketawa kayaknya tersinggung nih yuk kita lihat itu jadi tidak koyak jala dan yang keempat ini kuasa kebangkitan satu dia bisa bekerja di tempat dimana engkau ada gak usah kalau menurut menurut ukuran manusia mesti punya moda mesti tempat dalam enggak kuasa kebangkitan itu bisa bekerja dimana engkau terpuruk Tuhan bisa berubah jadi sesuatu yang dasyap karena Tuhan gak nyuruh balik lagi disitu saat engkau sedang dalam keadaan terpuruk berhenti lalu labukan jalamu ke sebelah kanan dapat dasyat kuasa kebangkitan karena kuasa kebangkitan itu bisa mencipta lalu yang kedua adalah arahnya pasti dan hasilnya pasti sebelah kanan itu adalah orang berikmat itu yang kita rasakan nanti ada ide-ide yang brilliant jadi kalau saudara banyak ide yang brilliant itu tuh lagi kuasa kebangkitan lagi kerja amin saudara amin yang ketiga apa tadi jalannya tidak koyak jadi penuh kita dapat berkatnya itu betul-betul penuh dan yang keempat jadi setelah mereka ini sudah dapat ikan nih ke darat kan begitu sampai di darat Tuhan gak bilang gini Petruk eh Petruk Petrus habis kesel juga kalau saya ya kalau saya jadi tuannya nih udah tiga kali bangkit masih gak percaya juga jadi panggilnya Petruk enggak Petrus eh Petrus itu coba-coba cari-cari kayu cari kayu eh Yohanes coba cari-cari cari api dia kan bilang adakah lauk-pauk betul kan berarti Tuhan kan gak siap-siap mau nyari api dimana mau cari kayu dimana orang di pantai dia masih ngobrol sama murid-murid gak ada sempet dong eh tapi waktu murid-murid itu murid-murid waktu pas sampai di pantai sambil melirik saudara eh ada api dari mana ya dalam hati eh ada arang dari mana ya eh ada ikan pancik juga gak ada dari mana ya udah tersaji lagi eh ada roti Tuhan gak bilang gini eh siap-siap-siap ayo-ayo bakar dulu bakar dulu eh itu beli-beli roti beli roti di desa enggak kan mereka sampai ayo serapan asik banget itu namanya apa saudara sudah tersedia amin beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus itu Tuhan kita selalu menyediakan dan sudah tersedia saudara mau apa Tuhan tuh beri kemudahan itulah kenapa kita jadi orang Kristen itulah kenapa saya usia saya ini dari Kongpucu tapi saya usia 10 tahun tertarik sama Tuhan Yesus 12 tahun dipenuhkan dengan roh kudus itulah kenapa saya cinta sama Tuhan di keluarga saya enggak ada yang pendeta karena saya bukan keluarga pendeta saya kena radang otak hampir mati saudara lihat Olga itu persis kayak saya hampir mati saya tapi masih hidup kan sekarang apa hidupnya kejang-kejang enggak kan normal kan mujizat itu masih ada sampai sekarang amin luar biasa Tuhan kita nah saudara ya jadi tersedia memang tersedia makanya saya bilang oh terima kasih saya tuh kalau doa suka nangis sudah gini duh Tuhan aku ini bangsa kafir tadinya Tuhan iya bangsa kafir ini pinihau orang butong baik bapak saya jago kungtau saudara ya tapi itu kak mabok jadi saat dia lagi mabok ngajarin saya kungtau nih oh sini gua ajarin lu kungtau sambil mabok pukul pukul gue begitu dipukul dibanting saya kubrak aduh aduh jadi setiap dia mabok takut saya kenapa nih oh sini gua ajarin aduh takut saya tapi begitu dia lagi gak mabok saya ngomong sama dia pak saya adiknya jadi laki dua sudah ya kami bersedara lima laki dua saya bilang apa-apa pak ajarin kungtau dong pak ini lagi nyadar lagi sadar lagi gak mabok dia ngomong apa lu mau jadi bajingan yeee udah gitu besok berapa kemudian dia mabok dia ngomong lagi oh sini lu katanya mau dajarin kungtau tapi bapak saya bertaubat puji Tuhan sudah tau bertaubatnya gimana disembuhkan kesembuhan ilahi luar biasa kalau bapak saya gak disembuhkan kesembuhan ilahi tanpa tangan dokter gak mungkin bertaubat disembuhkan secara kesembuhan ilahi luar biasa mari beri kemuliaan bagi Tuhan muji satu masih ada Tuhan sediakan seolah-olah Tuhan minta enggak Tuhan gak minta hartamu kalau engkau kasih Tuhan kasih tambah amin Tuhan gak pernah kekurangan Tuhan ngajarin supaya kita jangan pelit karena pelit gak masuk sorga ada di neraka pelit tuh pak Niko bilang kan jangan masuk neraka pengen tau yang masuk neraka orang pelit jadi buka tanganmu nanti Tuhan berkati berlimpah-limpah karena itulah ciri Tuhan selalu menyediakan ada empat nah pertanyaannya ini yang jadi pertanyaan saudara Tuhan itu saat itu dikenal gak sama murid-murid dikenal gak enggak tapi waktu Tuhan bilang gini lah bukan jalamu ke sebelah kanan diturutin gak turutin pertanyaannya kok bisa ya misalnya nih saudara gak kenal sama orang lalu orang itu memerintah saudara kira-kira mau diturutin gak halo mau diturutin gak gak mungkin kan lalu dorongan apa yang membuat petr petrus dan murid-murid ini membuang jala ngikutin suara itu nah mari kita simak ini kunci ini kunci jadi gini saudara ya kan mereka ini jujur ya udah tiga kali loh aduh sebenarnya itu kelewatan banget tiga kali loh banyak kali juga Tuhan bilang sama kita gini ya kan sudah ditolong waktu lalu saudara coba saya mau tanya yang pernah merasa ditolong sama Tuhan di waktu lalu coba angkat tangan coba angkat tangan lo bayangkan ya tapi kadang-kadang di masa sekarang ini kita lupa pertolongan Tuhan di waktu lalu kita hopeless kita rasanya gak ada harapan oh mati deh buat Tuhan enggak 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 mati oh kacau udah bangkrut enggak enggak akan bangkrut ditolong dulu ditolong masa dibiarkan sekarang betul kan tapi kadang-kadang begitu tuh udah dua kali Tuhan tambahkan diri masa masih gak kenal aduh sebenarnya Tuhan itu gimana ya bayangkan saudara ya kalau saudara ini dianggap Tuhan ini dianggap orang asing kan dia ngomong gak dikenal misalnya saya nih kalau dianggap orang asing buat saudara lah kalau saudara gak kenal saya sih pantas lah saya misalnya saya ada perlu apa nanya dilewatin pantas lah tapi kalau kenal saya lagi diem selingat habis gak ada orang gak ada yang saya kenal gitu tapi ada yang kenal cuma saya gak terlalu kenal dia kan dia yang kenal saya gitu kan dicuekin kalau saudara dicuekin gimana halo bayangkan loh mereka ini mencuekin Yesus kan betul kan aduh rasanya pitas loh tapi yang hebatnya Tuhan ini ini dalam kuasa kebangkitan percaya kepada kuasa kebangkitan dimana Tuhan berkata gini Tuhan aku ini sebenarnya masih belum banyak mengenal engkau gak penting itu gak penting bagi Tuhan sebab murid-murid biarpun gak mengenal Tuhan biarpun sebenarnya mengecewakan Tuhan tapi mujizat tetap terjadi kan betul kan mujizat tetap terjadi kan betul kan itu kuasa kebangkitan sebenarnya anugerah besar tapi memang ada kuncinya tetap yang namanya mau diberkati adalah taat akan perintah betul kan tapi yang ngomong yang memerintahkan ini gak dikenal lalu kekuatan apa nah ini yang kita lihat saudara kita baca Injil Yohanes fasal 10 jadi Yesus itu tidak dikenal Injil Yohanes fasal 10 menyebutkan hal ini ya saya baca ini poin-poin terakhir nih ini menarik sekali menarik sekali Injil Yohanes fasal 10 kita akan membaca pada ayat ya pada ayat 4 jika semua dombanya telah dibawanya keluar iya yang dimaksud iya itu gembala gembala berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal nah saudara domba itu bukan mengandalkan mata mengandalkan apa telinga sebab orang asing itu punya penampilan tapi dilihatnya bukan dari matanya ih ini bukan gembala saya bukan tapi dia mendengar suaranya jadi dia tahu orang asing atau bukan itu dari mendengar suara karena orang asing tidak dikenal suaranya saudara ini kan domba-domba Tuhan kan ya betul ya gak pernah mengandalkan mata ingat loh domba itu yang diajarkan sama Tuhan gak mengandalkan matanya gak mengandalkan apa yang dilihat katanya janji Tuhan dipulihkan mana pemulihan karena melihatnya belum dipulihkan domba itu gak mengandalkan mata gak mengandalkan apa yang dilihat tapi apa yang didengar apa yang didengar sama kita firman apa yang didengar sama kita firman itu yang diandalkan jadi domba itu dengar-dengaran nah ini sekarang Tiga tahun Tuhan ngomong ngajar Tiga tahun loh tiap-tiap hari hampir tiap-tiap hari Tuhan ngajar Itu apa yang didengar jadi menjadi refleks buat mereka Betul kan? Gara-gara sering dengar jadi refleks Waktu Tuhan tampil dalam kuasa kebangkitan Tidak dikenal sama mereka Mereka tidak tahu itu Tuhan Memang jujur bahwa kuasa kebangkitan itu tidak mudah dipahami Biarpun Tuhan ngomong tiga kali Tetap tidak mudah dipahami Jujur memang saya akui Saya juga sebagai hamba Tuhan Yang mengerti hal ini juga Kadang-kadang saya ngeluh Lah kalau saya ngeluh berarti saya tidak percaya kuasa kebangkitan Kadang-kadang saya juga hopeless Kalau saya hopeless berarti saya tidak percaya kuasa kebangkitan Saya disembuhkan dari radang otak Saya disembuhkan ada banyak Tuhan membela saya Hidup saya ini Tapi di tengah masalah yang saya hadapi Kadang-kadang saya ngeluh ngomel Ini tidak percaya sama kuasa kebangkitan Di sorga sebenarnya Tuhan elus-elus dada Harun-harun Tapi Tuhan itu baik Petrus Hampir ngomong Petruk lagi Petrus Yohanes Yaakobus Tiap-tiap hari Tetapi saat mereka tidak mengenal Tuhan Waktu Tuhan ngomong Lah bukan jalanmu ke sebelah kanan Itu jadi refleks Karena kebiasaan denger gambala Betul ya Karena kebiasaan mereka jadi domba Betul ya Ngerti saudara ya Ngerti saudara Jadi langsung refleks Gak kenal Siapa loh Tapi karena mereka 3 tahun Lamanya Tuhan ngomong Tuhan ngajar Secara tidak sengaja Itu jadi nyatu sama mereka Suara Tuhan Pada saat Tuhan bilang Lah bukan jalanmu ke sebelah kanan Langsung Salah satu di antara saudara ini Ada yang di jemaat ini Saya tidak sebut namanya Dia rindu sekali penerah kudus Dia seorang tentara Ini kesaksian yang positif Seorang tentara Jadi waktu saya doakan Aduh ini orang kapan berbahasa rohnya ya Pikir saya nih Karena Gimana gitu Gak ada reaksi gitu ya Karena logikanya main gitu kan Aduh saya berdoa Gimana Tuhan ya Eh Tiba-tiba Tuhan berhikmat Itu dia namanya hikmat spontan Karena dia tentara Biasa denger otoritas Komando Tiba-tiba Tuhan ngomong gini Yesus Kristus sebagai Jendral Yesus Kristus Memberitakanmu Berbahasa roh Berbahasa roh dia Langsung berbahasa roh Keluar sendiri langsung Asik Jadi gak taunya udah terbiasa dengan suara komando Nah itu juga sama dengan Petrus tuh Karena sudah terbiasa jadi domba Betul kan Memang jujur Tuhan akui Memang susah dimengerti kuasa kebangkitan Makanya kuasa ini nih Jarang sekali dipakai Tapi ini kuasa Jadi Tuhan itu Saya kurang paham Eh gak penting Asal jadi domba yang baik Amin Jadi domba yang baik Mau jadi domba yang baik Domba yang baik itu setia ke gereja Jangan bolong-bolong Minggu ini ke gereja Minggu depan gak Bukan domba yang baik itu Domba yang nakal Domba yang baik Ada satu jemaat dari Orang disini setelah ya Saya Dalam hati saya nih Ini loh orang luar biasa Saya tahu dia sibuknya luar biasa Tapi dia cerita sama kita Dopeng Dua penggulapan saya dateng Dua pengerja saya dateng Orang ini sibuk loh Bukan orang anggur Lah kalau Orang anggur pantas lah dateng semua Ini harus sibuk loh Dan saya dapet damai sejahtera Dia pernah mengalami terpuruk Tapi dapet damai sejahtera Dan Tuhan berkati Itu domba yang baik Domba yang baik itu juga gak ngeluh Sebab kita ini digambarkan domba Gembala kita digambarkan manusia Jadi kalau domba ngomel Suaranya gimana Meek Iya kan Betul gak Halo Mengomel nih Mbak Mbak Maksudnya mengomel tuh Tapi keluar suaranya ya Mbak Mbak Gembala manusianya bilang Gak ngerti saya Artinya apa Kalau dalam penggembalan itu Cuma satu arah Gembala Domba itu Mengikuti gembala Gak ada yang gembala Yang ikuti domba Gak ada Domba yang ikuti gembala Dan domba itu gak bisa protes Sebab kalau dia protes Suaranya gimana Meek Gak ada dua arah Sebenernya dalam penggembalan itu dia Ya ada orang setia Tapi ngomel Ya iya gak jadi domba yang baik lah Domba yang baik itu ikut Kemana saja ikut Itu dia Secara otomatis nanti Kuasa kebangkitan itu bekerja Amen Yang mau alami kuasa kebangkitan Angkat tangan Dan itu akan bekerja Kalau kau menjadi domba yang baik Makanya dari sejak sekarang Jadilah domba yang baik Rajin ke gereja Kalau bisa aktivitas apapun Ikuti Karena disitu ada berkatnya Sudara Yang kedua Ini poin terakhir Petrus Labukan jala Karena dia sebagai domba Klok dapet Tapi yang cepat merespon Langsung kenal Namanya Yohanes Murid yang dikasih bilang Itu Tuhan Padahal Petrus sudah lihat Berkat loh Kalau dalam Injil Lukas Itu Petrus langsung bertobat Tapi di Injil Yohanes Enggak Enggak cepat merespon dia Yohanes yang ngomong Kita terakhir Ini poin terakhir Karena poin terakhir Ya Perhatikan di Tadi yang pembacaan tadi tuh Ayat Tujuh Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata Kepada Petrus Itu Tuhan Ada tujuh murid Tapi yang tahu langsung cepat merespon Itu cuma murid yang dikasih Namanya Yohanes Tapi dia tidak menyebut dirinya Yohanes Aku Enggak Padahal dia kan suratan Yohanes Dia yang nulis Tapi dia gak pernah menyebut dirinya aku Karena gak mau egois dia Dia selalu menginisialkan Murid yang dikasihi Dia percaya bahwa dia dikasihi Surah mau dikasih Tuhan Surah kenal saya Tapi saya gak kenal sudara Betul kan Surah kenal saya Oh saya kotbah Jadi kalau ketemu nanti di jalan Jangan marah kalau saya cuek aja Saya gak kenal sudara Tapi kalau sudara Gak negor saya Padahal udah kenal Kira-kira begitu kan Surah kenal Presiden Jokowi Tapi Pak Jokowi gak kenal sudara Jadi jangan coba-coba Pak Masa gak kenal saya Pak Di Palembang Pak di Palembang Enggak gak kenal Kan Bapak pernah ke Palembang Enggak gak kenal Tapi Yohanes ini adalah Murid yang dikasihi oleh Tuhan Jadi Tuhan kenal banget Setelah mau dikenal Tuhan Setelah mau dikasihi Tuhan Gampang Barang siapa yang kukasihi Ia ku tegor Dan ku hajar Mau Mulai menyurut Mau Yuk terakhir nih Ayat terakhir Wahyu pasal 3 ayat 20 Eh wahyu pasal 3 ayat 19 Tolong yuk ditampilkan Sama-sama kita baca yuk Jadi ayat itu gak berkata Barang siapa yang kukasihi Ia ku berkati Enggak Sama-sama baca yuk Dua tiga Barang siapa kukasihi Ia ku tegor dan ku hajar Sebab itu relakanlah hatimu Dan bertobatlah Siapa yang mau dikasihi Tuhan Relak ditegor ya Tapi Tuhan negor itu gak iseng-iseng Kita gak salah apa-apa ditegor Eh ngapain lo Enggak Kalau salah baru ditegor Kalau gak salah gak akan ditegor Malah dipuji-puji sama Tuhan Ih anakku baik banget Nih aku seneng nih Tapi kalau salah ditegor Ditegor itu lewat apa Firman Itu tegoran yang lembut Tapi karena kita gak mau ikut firman Dihajar Mau ditegor apa dihajar Tegor apa hajar Makanya relakanlah hatimu dan bertobatlah Amin sudah Yuk kita berdoa Aku tetap cinta Aku tetap cinta Aku tetap cinta Walau badai datang menerpa Aku tetap cinta Aku tetap setia Kalau hari ini kau mengalami keterburukan Kau sudah kerja keras Rasanya gak ada hasil Tak mungkin kau mengalami Satu penyakit Yang gak kunjung-kunjung sembuh Kau sudah pergi ke sana kemari Gak kunjung-kunjung sembuh Hari ini Ada kuasa kebangkitan Sejak pertama kali saya duduk Itu saya rasa sekali Tuhan hadir Tuhan yang bangkit Hadir Kita begitu banyak Jadi kalau ditumpang tangan pun Rasanya gak cukup Tapi yang sungguh-sungguh membutuhkan Semua membutuhkan Tuhan Namun Kalau kau membutuhkan Tuhan Mari belajar Rendahkan dirimu Kau jangan dia Harus menyeru kepada Tuhan Hari ini Tuhan datang Hari ini Tuhan ada Dengan kuasa kebangkitannya Yang membutuhkan Tuhan Angkat tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton